Shalom, silahkan duduk semuanya Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala di tempat ini Pak Kem, saya panggil di beliau Jadi, saya berterima kasih untuk undangannya boleh men-sharingkan firman Tuhan Untuk kita sama-sama belajar Untuk kita boleh punya pengenalan yang lebih lagi akan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Nama saya Liu Iwan Sawang Sudah berkeluarga, istri satu, anak dua Dan keduanya sudah menikah Sudah punya cucu tiga Itu istri saya, namanya Ibu Leni Saya dipercayakan Tuhan bersama dengan teman-teman Menggembalakan di Season City Gerejanya namanya GBI Mall Season City Dulu bersama-sama dengan Pak Kem di sana Pak Kem dulu ada di Hotel Amaris Saya ada di lantai paling bawah Itu sekedar pengenalan dari saya untuk kita semua Sehingga kalau kita ketemu di jalanan boleh saling menyapa Seorang akan yang lain Oke, jadi kita bukan orang asing Salam sejahtera untuk kita semua Saya percaya kita semua adalah umat Tuhan Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan Yang diberkati oleh Tuhan Karena itu saya mendorong kita semua untuk tetap setia Dan masih banyak bangku-bangku yang kosong Saya juga mendorong kita semua Setiap kita pasti punya teman Ayo bawa teman-temanmu ke tempat ini Ayo doakan keluargamu Supaya mereka juga boleh bergabung Dan hadir di gereja ini Dan mari tumbuh bersama-sama dengan Pak Gembala Yang selalu menyediakan waktu Untuk membimbing, mendidik, mengajak Dan mendewasakan kalian semua Kalian akan terus diperlengkapi Dengan pengenalan yang benar Akan firman Tuhan Amin Saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan Yang terambil dari Roma 8 Ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37 Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37 Firman Tuhan berkata begini Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Saya akan membacakan ayatnya kepada anda semua Anda juga bisa ikut membacanya dalam hati Oke Ia tidak akan menyayangkan anaknya sendiri Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus itu yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau kepenganiayaan Atau kelaparan atau ketelanjangan Atau bahaya atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih dari orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sampai disini firman Tuhan Amin Tema renungan firman Tuhan siang ini Judulnya adalah Tuhan yang membenarkan kita Atau Allah yang membenarkan kita Kita kembali ke ayatnya yang di awal Yaitu di ayatnya yang ke-31 Firmannya berkata begini Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Untuk kita bisa mengetahui Tentang semuanya itu Yaitu pembicaraan yang telah dibahas oleh Rasul Paulus di bagian awal Sebelum masuk ke ayatnya yang ke-31 Maka kita harus membaca Ayat-ayatnya yang ada di atasnya Dan ayat-ayatnya yang ada di atasnya Berkata begini Sekarang tidak ada lagi penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Pertanyaannya Benarkah apa yang firmannya ini katakan Bahwa sekarang tidak ada lagi Penghukuman bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Yesus Jawabannya adalah 100% benar Dan firman Tuhan adalah Ya dan amin Pasti terjadi dan pasti digenapi Hanya yang menjadi pertanyaannya Yang perlu dijawab oleh setiap kita adalah Saat ini posisi kita ada di mana Di dalam Kristus atau di luar dia Dan ini penting Untuk Anda yang ada di dalam Kristus Dengar baik Benar sekarang tidak ada lagi penghukuman Allah Atas Anda Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di luar Kristus Sekali lagi saya ulang Saya tidak sedang menghakimi siapapun juga Saya hanya mau berkata begini Untuk mereka yang berada di luar Kristus Penghukuman Allah masih tetap berjalan dan berlangsung Kenapa Karena menurut saya Untuk mereka yang berada di luar Kristus Sesungguhnya mereka belum mengenal dia Belum percaya kepada dia Belum percaya kepada Kristus Atau dengan perkataan lain Kristen Tapi belum lahir baru Kristen Tapi belum sungguh-sungguh Dan dengan sendirinya Hidup yang mereka jalankan Yang tidak ada bedanya dengan anak-anak dunia Yang belum mengenal Kristus Yang belum percaya kepada Kristus Dan apa yang anak-anak dunia ini perbuat dan lakukan Itu juga yang mereka perbuat dan lakukan Itulah yang terjadi Tetapi kalau Anda berkata Anda telah percaya kepada Kristus Dan Anda ada di dalam dia Maka firmannya berkata Kita semua Anda dan saya Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Seperti yang dikatakan oleh firmannya di 1 Yohanan 2 ayatnya yang ke-6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Ayu firman Tuhan ini menerangkan kepada kita Menjelaskan kepada kita Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam dia Yaitu di dalam Kristus Maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Ini firman Tuhan yang ngomong Bukan kata saya Di antaranya adalah Mengikuti teladan Kristus Mengkopipaste kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita Dan jujur kita harus berani mengakuinya Kita gak bisa sempurna seperti Kristus Yesus Tuhan kita menjalankannya Dan tentang ini Tuhan mengerti Yang Tuhan kehendaki adalah Kita mau terus membuka diri kita Membuka hidup kita Untuk terus di upgrade Dan dibaharui Dan terus bertumbuh ke arah dia Inilah yang Tuhan kehendaki dari hidup setiap kita Handphone saja harus di upgrade Betul? Begitu juga dengan kehidupan kita Harus terus di upgrade Semakin hari semakin menyerupai dia Artinya apa? Artinya hidupmu dan hidupku Haruslah menjadi contoh Menjadi teladan untuk mereka Orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita Baik untuk mereka yang sudah mengenal Anda Maupun juga untuk mereka yang belum mengenal Anda Inilah yang Tuhan kehendaki Dalam kehidupan setiap kita Dan untuk itulah kita dipanggil Itu untuk menjadi terang dan menjadi berkat Dan menjadi berkat Supaya lewat hidupmu Yang sudah dibaharui dan lahir baru Bisa menarik banyak orang datang percaya Dan menerima Kristus sebagai Tuhan Dan juru selamat mereka Ini yang Tuhan mau dari hidup setiap kita Bukan menjadi batu sandungan Yang menyebabkan orang-orang tersandung Dan menolak untuk datang kepada Tuhan Karena melihat hidup kita yang tidak beres dan tidak benar Anak Tuhan kok kehidupan kita Tidak mencerminkan Bahwa kita adalah anak Tuhan Yang telah dipanggil untuk menjadi terang Menjadi teladan Dan menjadi berkat untuk banyak orang Sadari Ataupun tidak kita sadari Mereka di luar sana Yang belum percaya kepada Tuhan Maupun yang sudah percaya kepada Tuhan Mereka selalu melihat dan mengamati hidupmu Hidup kita ini adalah suratan terbuka Yang dilihat dan dibaca oleh semua orang Karena itu milikilah kehidupan Yang mencerminkan bahwa kita benar adalah anak Tuhan Sehingga lewat hidup kita Orang melihat Kristus ada di dalamnya Dan mereka mau datang kepada Tuhan Amen 1 Thessalonica 4 ayatnya yang ke-7 Firman Tuhan berkata begini Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar Melainkan apa yang kudus Amin Dulu di luar Kristus Kita hidup dalam kenajisan Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran yang ada di dalamnya Hari ini anda dan saya telah dipanggil keluar Dari kegelapan Dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib Kedalam kerajaan anaknya yang kekasih Yesus Kristus Maka dari itu jangan lagi kita masih Mencemarkan diri kita Dan kembali lagi Menghidupkan kehidupan kita yang dulu Yang lama Yang sudah kita salibkan bersama-sama dengan Kristus Karena begini Coba anda membayangkannya Bagaimanakah mungkin sekarang setelah kita mengenal dan percaya kepada Kristus Kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang dulu Kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama Dan mengerjakan dengan serakah Segala macam kecemaran dan kenajisan yang ada di dalamnya Yang telah kita salibkan bersama-sama dengan Kristus Bisa anda membayangkannya Betapa bodohnya kita Dan firman Tuhan berkata begini Mereka yang kembali lagi kepada kehidupannya yang dulu Mereka yang kembali lagi kepada kehidupannya yang lama Mereka itu diumpamakan Seperti babi yang kembali ke kubangannya Atau anjing yang kembali kepada muntahannya Menurut anda bodoh gak Kalau kita kembali melakukan kehidupan seperti dulu Bodoh Dan sebagai hamba Allah Saya hanya mau mengingatkan dan menasehatkan saja Yesus mengasihimu Karena itu berbaliklah dan bertobatlah Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari Jalanin saja Perjalanan kita hari ini Sebagaimana Tuhan telah memanggil kita Setia dan taat saja Anda akan melihat Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan Dan dipakai oleh sebagai alat kemuliaan Dalam kerajaannya Amen Yang kedua adalah Menuruti perintahnya Masih ingat dengan yang pertama Mengikuti teladannya Mengkopipaste kehidupan Kristus Dalam kehidupan kita Yang kedua adalah Menuruti perintahnya Kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan Atau pengikut Kristus Maka kita pasti akan menuruti perintahnya Dan melakukan dengan setia segala Perintahnya yang telah sampai kepada kita Seperti yang dikatakannya di Yohanes 1 Yohanes 14 ayatnya 21a Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Jadi sudah sangat jelas Ciri atau tanda mereka yang mengasihi Tuhan Adalah memegang perintah Tuhan Dan melakukannya dengan taat dan setia Itu gambaran Itu tanda Itu ciri Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yang ketiga Adalah tinggal dalam kasihnya Yang pertama Mengikuti teladannya Yang kedua Menuruti perintahnya Yang ketiga Kita diminta untuk tinggal di dalam kasihnya Artinya apa Artinya jangan lagi kita masih menyimpan Kesalahan orang lain Dan ini adalah perintah Boleh saya bertanya Berapa kali kita harus mengampuni Saudara kita yang telah bersalah kepada kita Tujuh kali? Bukan Tetapi tujuh puluh kali Tujuh kali Inilah jawaban Yesus Untuk pertanyaan Petrus Kepadanya Jadi sudah sangat jelas ya Mengapa kita diminta oleh Tuhan Untuk tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain Anda mau tahu kenapa? Karena kasih itu mengampuni Di dalam kasih tidak ada kepahitan Di dalam kasih tidak ada dendam Tidak ada permusuhan Tidak ada sakit hati Tidak ada kebencian Karena kasih menutupi segala sesuatu Dan sanggup menanggung segala sesuatu Itu alasannya Mengapa Tuhan tidak mau lagi kita hidup dalam Permusuhan, kebencian, dendam, dan sakit hati Jelas ya Jangan simpan sampah di hidupmu Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan Lepaskan Sampah tempatnya di tong sampah Bukan di hatimu Tuhan berkata Jagalah hatimu dengan segala kewasparan Karena dari sinilah terpancar kehidupan Kalau sampah ada di sini Apa yang mau dipancarkan? Bau sampah yang keluar Amin Kita lanjut Saya mau berkata begini Siapa saja boleh mengklaim Dan mengaku bahwa dirinya adalah anak Tuhan Orang Kristen Atau pengikut Kristus Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah Tuhan mengakui kita sebagai anaknya Atau tidak Ini yang paling penting Jangan sampai di saat kita berjumpa dengan Tuhan Kita yang begitu pede dan percaya diri Dan mengklaim bahwa diri kita adalah anak Tuhan Tetapi Tuhan sendiri berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyala kamu dari hadapanku Kamu sekalian pembuat kejahatan Ngeri bukan? Kalau sampai hal seperti ini terjadi dalam Kehidupan setiap kita Jelas ya? Jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Mereka itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapak di surga Ini harus jelas Kalau Anda melakukan perintah dunia Yang dunia ajarkan kepadamu Terus Anda berharap bisa masuk ke surga Coba renungkan sendiri Amin Kita kembali ke ayatnya yang sedang kita bahas Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah Banyak yang akan melawan kita Dan mereka itu adalah Orang-orang yang menolak Menentang Memusuhi Dan membenci nama Yesus Tanpa alasan Dan mereka-mereka ini juga lah Yang akan menentang Menolak Dan memusuhi kita Oleh karena nama Yesus Persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus Di ayatnya yang ke 36 Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Yang boleh dipotong dan disembeli Bukankah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sungguh benar adanya Oleh karena nama Yesus Kita telah dibenci Dan dimusuhi Oleh mereka yang berbeda keyakinan Dan kepercayaan dengan kita Dan perihal ini sudah berlangsung dari sejak jamannya Murid-murid para Rasul Hingga sampai di jamannya kita sekarang ini Jadi gak usah heran kalau kita dibenci oleh karena nama Yesus Alkitab sudah memberitahukan kepada kita Tetapi luar biasanya adalah Kita diajar oleh Yesus Kristus Tuhan kita Untuk tidak membenci mereka Dan tidak memusuhi mereka Justru sebaliknya kita diajar Dan diminta oleh Yesus Untuk berdoa syafaat bagi mereka Supaya oleh kasih karunia Allah Mereka yang menentang, menolak, memusuhi, dan membenci nama Yesus Juga diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal Ini Allah kita yang kita sembah Allah yang dasyat Yang telah memilihmu Yang telah memanggilmu Hari ini boleh percaya kepada dia Allah kita bersama Amin Kita lanjut Ke ayatnya yang berikutnya Roma 8 ayat 32 Firmannya berkata begini Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu Kepada kita bersama-sama dengan dia Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini Dengan sangat jelas telah memberitahukan kepada kita semua Yang terpenting Dan yang terutama Telah Allah Bapak berikan kepada kita Yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita Supaya setiap kita yang telah percaya kepada dia Mendapat bagian di dalam dia Yaitu hidup yang kekal dan sorga yang mulia Yang percaya katakan Amin Artinya apa Artinya kalau yang terpenting Dan yang terutama saja Telah Allah Bapak berikan kepada kita Masakan perihal makan dan minum Dan segala kebutuhan kita Keperluan kita Bapak tidak mengharuniakannya kepada kita Itu tidak mungkin Amin Dia sangat mengasihi kita Dia peduli dengan hidupmu dan hidupku Dia tidak akan membiarkan kita yang sungguh-sungguh di dalam dia menderita Pergumulan, masalah, persoalan itu Tuhan memang izinkan Terjadi dalam kehidupan setiap kita Tujuannya bukan untuk menghancurkan hidupmu Tapi untuk membentuk hidupmu Dan bertumbuh Di dalam dia menjadi sebuah pribadi yang kuat Tegal Dan tetap kokoh di dalam dia Dan beriman kepada dia Amin Kita lanjut Mari kita lihat ayatnya yang berikutnya lagi Roma 8 ayat 33 Dan ayatnya yang ke-34 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita Firmanya yang baru saja kita dengarkan bersama ini Bertanya kepada kita Siapakah Atau adakah yang akan menggugat kita Orang-orang pilihan Allah Jawabannya adalah ada Dan pribadi itu adalah si pendakwa Karena ini adalah pekerjaannya Dan targetnya adalah kita anak-anak Tuhan Maka dari itu Enggak usah heran Kalau dia akan terus tampil Mendakwa kita siang dan malam Karena memang itu pekerjaannya Dan tujuannya adalah Supaya kita tawar hati Sama Tuhan Kecewa Patah semangat Putus asa Berpaling dari Tuhan Dan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Dan ini adalah pekerjaannya si pendakwa Atau iblis Dan si pendakwa akan terus berbisik Dan berkata-kata di pikiran kita Dosamu sudah tidak bisa lagi diampuni Jadi percuma kamu ke gereja Dan hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini Kamu sudah melakukan ini, ini, dan ini Dan perbuatan jahatmu sudah tidak bisa lagi diampuni Itu yang akan terus didakwakan oleh si pendakwa Kepada setiap kita Lalu apa yang harus kita lakukan Mendengarkan perkataan si pendakwa Dan Anda berkata Kalau gitu Mulai hari ini tidak ada lagi gereja-gerejaan Dan saya tidak akan lagi hadir dalam persekutuan-persekutuan seperti itu Inikah jalan pintas Yang ingin Anda pilih Dengar baik Bukan itu caranya Anda mau tahu apa yang harus Anda lakukan Datang sama Tuhan Akui dosamu di hadapan Tuhan Berbaliklah dan bertobatlah Serta berjanji Tidak akan mengulang dan melakukannya lagi Selesai Tinggalkan dosamu Bukan tinggalkan pelayanmu Ini harus jelas Dan jangan terbalik-balik Ini yang Tuhan kehendaki Kalau kita sudah bereskan dengan Tuhan Selesai Iblis tidak akan bisa lagi mendakwa hidupmu Dia Telah membenarkan Anda Amin Boleh saya bertanya Apakah Anda adalah orang pilihan Allah Tolong dijawab Tolong dijawab Jangan ragu dan jangan bimbang Ya atau bukan Ya Kalau Anda yakin Anda adalah orang pilihan Allah Dan hidupmu sudah benar Dan tidak macam-macam lagi Ya tidak usah takut Karena kalau ada yang akan tampil menggugatmu Atau mendakwamu Maka Allah yang telah membenarkanmu Allah yang telah membenarkan kita Dia akan tampil ke muka Menjadi pembela Jadi tidak ada lagi yang bisa menggugat kita Kita semua punya masa lalu yang kelam Saya juga punya masa lalu yang kelam Pecandu narkoba Terikat Lima setengah Terikat cukup lama Punya perempuan simpanan Yang jalan dengan saya Lima setengah tahun lamanya Perokok berat Satu hari seratus sepuluh batang Jarang pulang ke rumah Kalau pulang ke rumah Ngajak istri berantem Supaya bisa keluar lagi Dengan cem-ceman saya Tapi saya mau berkata begini Ketika Tuhan melawat hidupmu Ada kasih karunia Ada pengampunan yang kita terima dari Tuhan Tinggalkan semuanya itu Sungguh-sungguhlah di dalam dia Biarlah hidup kita boleh dipakai oleh dia Sebagai alat kemuliaan dalam kerajaan Kalau dengan pikiran manusia Saya mengenal Tuhan umur 47 Gak mungkinlah bisa melakukan terlalu banyak Tapi bagi alat tidak ada yang mustahil Yang penting Anda mau membuka hidupmu Untuk terus dibentuk olehnya Diajar olehnya Buka hidupmu untuk terus diagret Sampai kita jadi seperti yang dia kehendaki Amin Dan firmannya bertanya kepada kita Siapakah yang akan menghukum kita Kristus Yesus yang telah mati Jawabannya adalah Sekarang tidak ada lagi penghukuman untuk mereka Untuk kita Untuk Anda dan saya Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah Saat ini posisimu ada di mana Di dalam dia atau di luar dia Ini penting Dan hanya Anda yang bisa menjawabnya Di depan orang lain kita bisa pura-pura dan bersandiwara Tapi Tuhan melihat hati setiap kita Haleluya Kristus Yesus Tuhan kita telah mati Ini adalah kebenaran Dan ini adalah fakta Ia ditangkap Disesah Disiksa Dan disalibkan Dan menjadi tontonan orang banyak Yang lalu lalang di bawah dia Tidak seperti Isapan jempol Yang dituduhkan oleh mereka Yang berkata Yang tidak suka kepada nama Yesus Mereka berkata Yesus tidak mati disalibkan Yang disalibkan itu bukan Yesus Kita tidak mau membahas Isapan jempol mereka Karena tidak akan ada selesainya Saya hanya mau berkata begini Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa Satu kali untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Karena setelah tiga hari dia akan bangkit Yesus tidak mungkin mati Karena Yesus adalah Allah itu sendiri Dan lewat kematiannya Dosa kita telah diselesaikan Dan dibayar lunas Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Dengan darahnya yang tercura dan tertumpah di atas kayu sali Itu yang terjadi Dan juga dikatakan Kita telah Dan juga dikatakan Kristus telah bangkit Sorry aku bacanya Agak silau Jadi Jadi mantul nih Dan juga dikatakan Kristus telah bangkit Dan ini adalah benar Selama empat puluh hari Sejak kebangkitannya Ia menampakkan dirinya Kepada murid-muridnya Dan mengajar mereka Kebangkitannya membuktikan Bahwa maut tidak berkawa Atas dirinya Atas hidupnya Dan kebangkitannya juga Membuktikan Bahwa Yesus hidup Dan tidaklah sia-sia Kita beribadah kepada dia Amin Kita lanjut ke ayatnya yang ke Roma 8 Ayatnya yang ke 35 Firmannya berkata begini Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Jawabannya jelas Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus Penindasan Kesesakan Penganiayaan Kelaparan Ketelanjangan Mara bahaya Dan pedang Adalah bagian dari kehidupan kita Yang harus dijalankan Dan dihadapi oleh setiap kita Umat pilihan Tuhan Karena perkara-perkara yang Saya sebutkan di atas Sudah berlangsung dari sejak Jamannya Yesus Hingga sampai ke jamannya murid-murid Dan terus berlanjut Hingga sampai ke jamannya kita sekarang ini Saya kasih contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego Sudah mencontohkannya kepada kita Boleh saya bertanya Adakah perkara yang lebih mengerikan Dari dapur api Seperti yang diperhadapkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Mereka tidak mempunyai Tidak memiliki Banyak pilihan Menyembah patung raja Atau tetap menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa Dan kedua Hal ini tidak bisa disatukan Dan mereka harus memilih Satu di antaranya Dan seperti yang telah kita semua Ketahui jalan ceritanya Tidak ada kata kompromi Dalam kehidupan ketiga orang ini Mereka menolak Untuk menyembah patung raja Dengan resiko Dilempar ke dapur api Yang sudah dipanaskan Tujuh kali lipat Itu yang terjadi Dan menimpa hidup mereka Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan kita Di saat hidup semakin sulit Dan ekonomi kita pun Semakin terjepit Apa yang Anda mau lakukan Doa sudah dipanjatkan Puasa juga sudah dijalankan Tetapi keadaan tetap sama Dan tidak ada perubahan Di kondisi seperti ini Apakah Anda masih bisa tetap Berpegang pada Pengharapan dan janji-janji Tuhan Atau Anda sedang berpikir Ingin mencari jalan Alternatif lain Untuk keluar dari tekanan hidup Yang berat ini Itukah yang ingin Anda lakukan Saya hanya mau berkata begini Tetaplah setia Tetaplah taat Tetaplah percaya Maka Anda akan melihat Janji-janji Tuhan Yang telah sampai kepada hidupmu Pasti akan Tuhan genapi Dalam hidupmu Amin Jangan pernah ragu Sadrak, Mesak, dan Abednego Tetap teguh Berpegang pada apa Yang mereka yakini Mereka tidak pernah meragukan Kehebatan Tuhan Yang mereka sembah Mereka sangat yakin Mati dan hidup mereka Tuhan yang pegang Dan Tuhan tidak pernah Merencanakan yang jahat Atas hidup mereka Karena itu Jika persoalan kita Tidak lebih berat Dari dapur api Yang dihadapi oleh mereka Mengapa kita menjadi begitu takut Dan iman kita goyang Kadang-kadang kita melihat Masalah yang kita hadapi Kita kecut hati kita Kita bisa tawar hati Tapi dari kondisi seperti ini Belajarlah dari Daud Dia menguatkan Kepercayaannya kepada Tuhan Ini yang harus kita lakukan Datang terus Duduk di bawah kaki Tuhan Jangan lari kepada dunia Apalagi ke orang pintar Minta solusi Bukankah Tuhan bisa menolong kita Dengan caranya yang dasyat Dan ajaib Seperti yang telah dilakukannya Dengan melepaskan Sadrach, Mesach, dan Abednego Dari dapur api Yang telah dipanaskan Tujuh kali lipat Yang lempalkan mereka ke dalam api Sudah mati Mereka yang ada di dalam api Jalan-jalan Kongko Kalau saat itu ada Sambil mereka tos minum kopi Lebih keren lagi Itu yang terjadi Jadi tujuan Tuhan Membawa Sadrach, Mesach, dan Abednego Kedapur api Adalah untuk memperlihatkan Kepada mereka Bahwa dia Tuhan Sanggup meluputkan mereka Dengan caranya yang dasyat Dan ajaib Dan juga untuk menunjukkan Kepada kita Bahwa dia adalah Tuhan yang hebat Dan tidak terbatas Setiap kita punya pergumuran Yang masing-masing Tetaplah bertekun di dalam dia Ada waktunya Tuhan pasti akan menjawab Doa, doa Selama yang kita minta Selama yang kita mohon Panjatkan kepada dia Semua untuk kebutuhan Dan keperluan hidup kita Tuhan pasti akan jawab Amen Supaya setelah kita melewati Semuanya itu Penindasan Kesesakan Penganiayaan Kelaparan Ketelanjangan Marah bahaya Pedang Tekanan Dan ancaman Barulah kita semua Layak disebut Umat lebih dari pemenang Kalau kita tidak pernah Dihadapkan dengan Masalah Persoalan Tekanan Pergumulan Tantangan Bagaimana kita bisa disebut Umat lebih dari pemenang Harus ada tantangan Setelah kita Selesai Menyelesai Keluar dari padanya Dan kita Keluar sebagai pemenang Ini yang Tuhan kehendak Baru kita bisa disebut Umat lebih dari pemenang Dan di atas semuanya ini Catat itu baik-baik Tidak ada seorang pun Yang bisa memisahkan kita Dari kasih Allah Amin Saya berdoa firman Tuhan ini Boleh menjadi berkat Untuk kita semua Kita berdoa Bapak Hambamu telah selesai Menyampaikan Kebenaran firmanmu Kepada umatmu Kepada gerejamu Kepada hamba-hambamu Baik mereka yang sedang Menyaksikan tayangan Ada di tempat ini Maupun mereka yang sedang Menyaksikan tayangan langsung Live streaming Yang dipancarkan Menterikan firmanmu Dalam hati setiap kami Ajar kami Untuk tidak pernah Meragukan kasih Tuhan Dalam hidup kami Dan pemeliharaan Tuhan Atau hidup setiap kami Terima kasih Berkati gerejamu Tuhan Berkati Bapak Gembala Berkati juga Ibu Gembala Berkati semua tim yang ada Dan Tuhan Berkati jemaatmu Tuhan Menjadi jemaat yang Begitu melekat Dan mengasihi Engkau Terima kasih Bapak Terpujilah Engkau Di dalam nama Yesus Kristus Hambamu telah berdoa Amin